Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di Tentra Tutor Channel yang membahas seputar dunia militer Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Silahkan teman-teman ikuti video sebelumnya ya Biar paham dan bisa mengikuti video-video selanjutnya Kita ngosong-ngosong sebentar teman-teman ya Ngobrol seru, ngobrol santai oke Baik teman-teman ya Ini banyak sekali pertanyaan Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas Di video awal saya di channel ini ya Terkait banyaknya pertanyaan Bang saya kemarin pernah daftar Dan diminta sekian agar lolos Bang saya sudah pernah daftar Dan menjalani tes Sementara saya mampu Tapi ada teman saya yang di bawah saya Justru dia yang lolos Jadi gini teman-teman ya Itu dalam artian Teman-teman adik-adik mengira bahwasannya Tentera ini harus bayar Harus memiliki dana Harus memiliki uang banyak Untuk masuk TNI Di video awal saya itu saya bahas ya Tentang bahwasannya Penerimaan atau pendaftaran untuk menjadi anggota TNI ini Itu sama sekali tidak bayar teman-teman Alias gratis Pada intinya Kalaupun ada Kalaupun ada Orang atau siapapun Yang menawarkan adik-adik Untuk Dijanjikan Lulus Menjadi anggota TNI Berarti Dia itu Oknum Sekali lagi saya tegaskan ya teman-teman Itu adalah Oknum Jadi apabila teman-teman Atau adik-adik Ditawari oleh seseorang Dan dia meminta Katakanlah meminta bayaran Dengan nominal tertentu Dan menjanjikan Nantinya teman-teman Apabila membayar seperti itu Lulus Dan menjadi anggota TNI Berarti itu adalah oknum Hati-hati teman-teman ya Sekali lagi saya Sampaikan Hati-hati Kenapa teman-teman TNI TNI ini Institusi Membuka Pendaftaran Baik tamtama Bintara Ataupun perwira Pendaftaran TNI Itu merupakan program Dan Dalam prosesnya TNI sudah membentuk Tim Yang terdiri dari Orang-orang yang Independent Dalam artian Tidak bisa Disuap Ataupun Disogok Oleh Siapapun Karena tim ini Independent Ya Dalam prosesnya Dalam prosesnya Panitia Pelaksana dalam Pembukaan Sampai dengan Pendidikan Nantinya Mereka Telah Ditunjuk Dan dipilih Jadi Sekali lagi Tidak ada Kita untuk Masuk TNI Baik darat Laut Ataupun udara Itu Membayar Nah Makanya saya bilang Saya sudah jelaskan Di Konten awal saya Silahkan nanti Teman-teman Cek Secara Logikanya Begini aja Teman-teman ya Kalau Membayar Hanya orang-orang Yang punya duit Saja berarti Yang bisa Masuk Tentara Sementara Bisa Rekan-rekan Cek Justru Yang menjadi Prajurit TNI ini Bisa Dikatakanlah Hampir 50% Itu Dari Kalangan Masyarakat Yang Kurang Mampu Artinya Menengah Kebawah Sekali lagi Teman-teman Ini saya Tegaskan Saya sampaikan Lagi Jangan Sampai Teman-teman Adik-adik Dimanfaatkan Oleh Oknum Yang menjanjikan Teman-teman Bisa Lulus Atau Lolos Menjadi Anggota TNI Yang Paling Pentingnya Apabila Ketahuan Apabila Teman-teman Ketahuan Masuk Tentara Membayar Teman-teman Sendiri Juga Akan Kena Proses Hukum Dua-duanya Teman-teman Memberi Dan Siapa Yang Diberi Dalam hal ini Pemberi Dan Penerima Berarti Teman-teman Dan Oknum Yang Menerimanya Itu Bisa Diproses Hukum Mudah-mudahan Bermanfaat Teman-teman Sekali lagi Tetap Semangat Pantang Menyerah Jadilah Pribadi Yang Baik Berpikiran Positif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh ay